Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan kolifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, Wahai Adam, Meritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, Bukankah telah aku katakan kepadamu, Bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, Dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, Sujudlah kamu kepada Adam, Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, Dan ia termasuk golongan yang kafir. Barang siapa menjadi musuh Allah, Malaikat-malaikatnya, Rasul-rasulnya, Jibril, Dan Mikail, Maka sesungguhnya Allah, Musuh bagi orang-orang kafir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya, Demikian pula orang-orang yang beriman, Semua beriman kepada Allah, Malaikat-malaikatnya, Kitab-kitabnya, Dan Rasul-rasulnya, Mereka berkata, Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-rasulnya, Dan mereka berkata, Kami dengar dan kami taat, Ampunilah kami ya Tuhan kami, Dan kepadamu tempat kami kembali. Sesungguhnya, Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menjalimi sendiri, Mereka para malaikat bertanya, Bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, Bukankah bumi Allah itu luas, Sehingga kamu dapat berhijrah, Berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu, Tempatnya di neraka Jahanam, Dan Jahanam itu, Seburuk-buruk tempat kembali. Allah berfirman, Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam, Ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, Aku lebih baik daripada dia, Engkau ciptakan aku dari api, Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, Sambil memukul wajah dan punggung mereka, Dan berkata, Rasakanlah olehmu, Siksan raka yang membakar. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya. Pasangan-pasangannya dan anak cucunya, Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kami tidak menurunkan malaikat, Melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Dia menurunkan para malaikat, Membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki, Di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, Yaitu, Peringatkanlah hamba-hambaku, Bahwa tidak ada Tuhan selain aku, Maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Katakanlah Muhammad, Sungguh, Apa yang diwahyukan kepadaku, Ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esah. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Allah memilih para utusannya, Dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar, Maha melihat. Ingatlah, Pada hari ketika mereka melihat para malaikat, Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, Dan mereka berkata, Hijram Mahjuro. Dan ingatlah, Pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, Dan para malaikat diturunkan secara bergelombang, Katakanlah, Malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu, Akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, Kamu akan dikembalikan. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, Dan para malaikatnya, Memohonkan ampunan untukmu, Agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan, Kepada cahaya yang terang, Dan dia maha penyayang, Kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Bersolawat untuk Nabi, Wahai orang-orang yang beriman, Bersolawatlah kamu untuk Nabi, Dan ucapkanlah salam, Dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan ingatlah, Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, Apakah kepadamu, Mereka ini dahulu menyembah? Segala puji bagi Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat, Sebagai utusan-utusan, Untuk mengurus berbagai macam urusan, Yang mempunyai sayap, Masing-masing ada yang dua, Tiga, Dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya, Apa yang dia kehendaki. Sungguh, Allah maha kuasa, Atas segala sesuatu. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat, Berupa perempuan, Sedangkan mereka menyaksikannya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya, Karena engkau ciptakan aku dari api, Sedangkan dia, Engkau ciptakan dari tanah. Dan engkau Muhammad, Akan melihat malaikat-malaikat, Melingkar di sekeliling ars, Bertasbih sambil memuji Tuhannya, Lalu diberikan keputusan di antara mereka, Hamba-hamba Allah, Secara adil. Dan dikatakan, Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ketika para rasul datang kepada mereka, Dari depan, Dan dari belakang mereka, Dengan menyerukan, Janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, Kalau Tuhan kami menghendaki, Tentu dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya, Kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat, Akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, Dan janganlah kamu bersedih hati, Dan bergembiralah kamu, Dengan memperoleh syurga, Yang telah dijanjikan kepadamu. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, Karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, Memuji Tuhannya, Dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha pengampun, Maha penyayang. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah, Yang maha pengasih itu, Sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka, Dan akan dimintakan pertanggung jawaban. Maka mengapa dia Musa, Tidak dipakaikan gelang dari emas, Atau malaikat datang bersama-sama dia, Untuk mengiringkannya. Dan sekiranya kami menghendaki, Niscaya ada di antara kamu, Yang kami jadikan malaikat-malaikat, Yang turun temurun, Sebagai pengganti kamu di bumi. Maka bagaimana nasib mereka, Apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, Memukul wajah dan punggung mereka, Dan betapa banyak malaikat di langit, Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, Kecuali apabila Allah telah mengizinkan, Dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki, Dan dia ridhoi. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, Kepada kehidupan akhirat, Sungguh, Mereka menamakan para malaikat, Dengan nama perempuan. Jika kamu berdua bertawabat kepada Allah, Maka sungguh, Hati kamu berdua telah condong, Untuk menerima kebenaran, Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu, Menyusahkan Nabi, Maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya, Dan juga Jibril, Dan orang-orang mu'min yang baik, Dan selain itu, Malaikat-malaikat adalah penolongnya. Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu, Dan keluargamu dari api neraka, Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, Dan keras, Yang tidak durhaka kepada Allah, Terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit, Pada hari itu, Delapan malaikat menyunjung ars, Sehingga sana Tuhanmu di atas kepala mereka. Para malaikat dan Jibril, Naik menghadap kepada Tuhan, Dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun. Di atasnya, Ada sembilan belas malaikat penjaga, Dan yang kami jadikan penjagaan raka itu, Hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu, Hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, Agar orang yang beriman bertambah imannya, Agar orang-orang yang diberi kitab, Dan orang mu'min itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya, Ada penyakit, Dan orang-orang kafir berkata, Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini, Sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki, Dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu, Kecuali dia sendiri. Dan sakor itu, Tidak lain, Hanyalah peringatan bagi manusia. Yang mulia di sisi Allah, Dan yang mencatat perbuatanmu, Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setiap orang, Pasti ada penjaganya. Dan datanglah Tuhanmu, Dan malaikat berbaris-baris. Pada malam itu, Turun para malaikat, Dan ruh Jibril, Dengan izin Tuhannya, Untuk mengatur semua urusan.